Peri dan Tukang Sepatu Ada seorang tukang sepatu yang bekerja keras dan membuat sepatu-sepatu yang sangat bagus. Namun itu tidak pernah cukup untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya, semua modalnya habis dan ia hanya punya bahan kulit untuk membuat sepasang sepatu lagi saja. Malam itu, ia memotong bahan kulit itu, siap untuk menjahitnya keesokan paginya. Dan lalu ia ikut istrinya ke kamar tidur di lantai atas dengan sangat sedih. Ia bangun lagi saat matahari terbit, berdoa dan baru akan mulai bekerja. Ia lantas terkejut melihat sepasang sepatu itu sudah terjahit rapi dan siap di meja. Pria baik-baik itu tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Ia memeriksa sepatu itu dengan seksama dan ternyata itu telah dijahit dan diselesaikan dengan rapi. Di hari itu juga, seorang pelanggan datang ke toko dan membeli sepatu itu. Karena mutunya sangat bagus, ia bersedia membayar dua kali lipat dari harga biasanya. Dengan uang ini, si tukang sepatu membeli bahan kulit untuk membuat dua pasang sepatu lagi. Lagi-lagi ia memotongnya dan meninggalkan bahan kulit itu di mejanya saat malam, berniat untuk menjahitnya lagi di pagi berikutnya. Tapi saat ia terjaga, ia menemukan pekerjaan itu sudah diselesaikan untuknya. Kedua pasang sepatu itu sama bagus buatannya dengan yang pertama dan segera dibeli orang. Dan si tukang sepatu menerima cukup uang dan membeli bahan kulit untuk empat pasang lagi. Kejadian itu berlangsung berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Setiap malam, si tukang sepatu akan memotong kulitnya, berdoa, dan pergi tidur. Dan setiap pagi, ia akan menemukan sepatu-sepatu itu sudah dijahit dan siap, berjajar rapi di meja. Semula ada delapan pasang, lalu dua belas, dua puluh, dan hampir terlalu banyak untuk dihitung. Dan ia mendapat banyak sekali pelanggan, dan kini ia mampu membeli bahan kulit terbaik dan bahan-bahan terbaik lainnya. Ia membuat sepatu boat selutut dengan kulit terhalus untuk dipakai para bangsawan saat berburu dengan anjing-anjing mereka. Dan sepatu-sepatu brokat, velvet, dan sutra untuk dipakai para wanita bersama gaun pesta yang indah. Bulan demi bulan berlalu, si tukang sepatu telah jadi kaya raya, sehingga ia ingin mulai berbagi kesejahteraannya dengan para penolongnya yang tidak terlihat. Suatu malam, ia dan istrinya bersembunyi di balik setumpuk bahan kulit untuk melihat siapa para penolong itu. Pada tengah malam, dua manusia kerdil telanjang muncul dan menyusup ke dalam toko. Mereka menjahit semua sepatu si tukang sepatu. Lalu mereka menghilang. Istri si tukang sepatu kasihan pada mereka karena mereka telanjang. Dan segera ia mulai bekerja menjahitkan mereka pakaian-pakaian kecil. Sementara si tukang sepatu membuatkan mereka dua pasang sepatu sutra berujung lancip. Mereka menaruh hadiah itu di meja dan mengawasi lagi. Saat tengah malam, orang-orang kerdil itu masuk lagi untuk bekerja. Saat para pri melihat hadiah pakaian untuk mereka, mereka amat senang. Mereka mengenakannya lalu tertawa dan menari-nari di sekitar ruangan itu. Lalu mereka berlari keluar jalanan dan tak pernah terlihat lagi. Namun si tukang sepatu terus menjadi sukses dan makmur dalam pekerjaannya sepanjang hayatnya.